Selain kekayaan flora dan kontur alam yang menarik, Sulawesi Tengah juga dihuni salah satu fauna endemik, yaitu domba jenis bimba. Dombanya mulai jalan ke sini. Ih, suhu di kota Palu panasnya memang luar biasa, tapi justru dari panas yang sangat menyengat ini menjadi lokasi yang tepat untuk hewan endemik yang ada di Palu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap hari, domba dilepas liarkan mulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Domba Palu atau warga lokal sering menyebutnya itu bimba. Mereka dikatakan sebagai hewan endemik Palu karena memiliki ciri-ciri bulu yang tipis yang menyesuaikan dengan suhu yang panas yang ada di Palu ini. Populasi dari domba Palu atau bimba itu semakin sedikit karena adanya perubahan iklim yang ekstrim dan juga ketersediaannya lahan. Lahan makin lama makin berkurang. Ini sebenarnya ada 100, tapi terlihatnya sedikit. Jika dibandingkan dengan domba jenis lain, domba jenis bimba cenderung lebih mahal. Satu ekornya dibanderol 4 hingga 7,5 juta rupiah. Bimbenya masih sangat kecil sambil dilatih makan. Jadi dia ikut jalan-jalan sama induknya. Biasanya kalau masih baby kayak gini itu usianya masih 3 mingguan, belum ada 1 bulan. Secara geografis, Palu terletak tidak jauh dari garis katulistiwa. Cuaca di kota ini cukup ekstrim. Hari yang cerah bisa seketika berubah menjadi hujan. Walaupun cuacanya hujan, tapi domba masih asik makan tuh di sana. Pak, kita sampai bertadu dulu ya, Pak. Tandanya biar apa, Pak? Biar balik, Pak. Jadi domba-nya sambil digiring. Supaya tidak berkeliaran terlalu jauh. Jalan terus pelan-pelan. Tuh, udah kumpul aja di depan. Domba sangat sensitif terhadap suara. Mereka dapat mengenali suara pemiliknya, baik dari intonasi maupun nada bicara. Kalau hujan memang ternyata gak tenang makanya. Dia bisa bergerak ke sana kemari. Iya, ke sana kemari. Itulah kenapa domba Palu ini cocoknya di musim panas. Di cuaca yang sangat panas dan ekstrim. Saat kondisi hujan, Bimba cenderung jadi malas untuk mencari makan dan mengunyah. Saat seperti ini, proses gembala jadi lebih lama. Alhasil, mereka baru bisa masuk kandang lagi pada pukul 6 sore. Nah, ini makanannya itu dari rumput gajah atau odot. Sekarang saya lagi pisahin dulu nih antara daun yang masih bagus dan juga daun keringnya. Bahkan ini cocok hidup di daratan Palu yang panas dengan cirah hujan yang tinggi. Karena tahan terhadap berbagai kondisi tanah dan iklim. Odot ini sejenis rumput gajah, tapi ukurannya itu lebih kecil. Dan secara tekstur juga dia tidak sekeras rumput gajah. Tapi mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan makanan yang lainnya. Setelah dicop atau dipotong-potong seperti ini, langsung dibawa ke tempat makan itu ada di sana. Ini supaya dia lebih mudah untuk mengunyah. Segini cukup, Pak. Lagi? Tambah lagi. Rumputnya sudah tertata, enggak lupa dikasih dedak. Ini sebagai nutrisi tambahan supaya nafsu makannya itu lebih bertambah. Jadi langsung aja ditaruh di atas rumputnya ya, Pak. Gini. Iya. Dedak kaya karbohidrat dan berserat kasar, yang penting untuk kesehatan pencernaan ternak. Wah, waktunya makan. Dombanya langsung siap-siap mau keluar tuh. Ayo makan, 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 makan. Bergeromboh. Lari-lari dia tahu di mana tempat makannya. Ayo, 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 ayo. Dah. Saya mencoba mengintai dari jauh. Karena ketika saya jalan sedikit saja menuju ke domba-domba di sana, pasti mereka akan kabur. Karena dia masih belum kenal. Dia akan kabur. Dengan penglihatan yang baik, domba dapat mengenali wajah, bentuk tubuh, serta gerakan pemiliknya. Dapat satu domba yang bisa dipegang, ini domba jantan. Benar-benar besar sekali ini. Nih, badannya gemuk. Dan ini nih, yang paling terlihat ciri-cirinya adalah di bagian ekornya. Jadi ekornya itu sangat besar. Tuh. Dan ini memang lemak ya, Bang. Isinya tuh lemak. Sebagai tempat cadangan lemak. Jadi pada saat kondisi ekstrim, domba ini masih bisa bertahan. Kenyel-kenyel gini nih. Ekor yang gemuk menjadi salah satu indikator domba dalam kondisi sehat. Ada domba yang masih kecil-kecil. Bahkan kelihatan masih ada tali pusernya juga tuh. Karena biasanya musim kawinnya itu di pertengahan tahun, sekitar bulan Juni dan juga Juli. Dan masa mengandungnya, 6 bulan. Domba jenis Bimba merupakan rumpun domba lokal Indonesia yang berasal dari Domba Kirmani Persia. Mamalia ini dikembangbiakan secara turun-temurun sejak abad ke-18. Selain di Gembala, domba-domba ini juga diberi makan satu hari, satu kali. Jadi sisanya mereka akan cari makan sendiri. Dan benar-benar dipilih makanan yang terbaik, supaya kesehatannya itu tetap terjaga. Domba Palu merupakan aset berharga yang harus kita jaga. Bukan hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi identitas kekayaan alam di Sulawesi Tengah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Satonda merupakan telaga yang berada di tengah Pulau Satonda. Danau eksotis ini terletak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pulau Satonda ini juga merupakan tempat persinggahan para turis. Makanya itu di belakang sana ada kapal finisi yang lagi stay untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar Pulau Satonda ini. Pulau Satonda memang terkenal sebagai habitat ular piton. Suhu di pulau ini hangat dan lembab, yang disukai ular piton untuk berjemur dan mencerna mangsanya. Ini ularnya udah bergerak, karena mungkin dia merasa terganggu dan langsung ngeliat ke arah saya. Seperti mau menyerang. Itu lagi ancang-ancang kayak gitu tuh. Minim pergerakan, jadi kita harus tetap tenang. Ketika ular dalam posisi waspada, akan menaikkan bagian depan tubuhnya. Selain tubuhnya berbentuk layaknya huruf S, piton menjulurkan dan menggerakkan lidahnya. Semakin cepat, pertanda hewan ini akan siap menyerang. Walaupun memang dia badan yang kecil, tapi bisa jadi karena lagi puasa, lagi gak makan. Karena biasanya dia habis makan, itu dia berhenti makan dulu. Terus tadi menurut bapak, dilihat dari kulitnya, itu agak kusam menandakan sebentar lagi dia akan ganti kulit. Saat molting, reptil ini kehilangan nafsu makan. Metabolisme tubuhnya melambat sebagai cara untuk menghemat energi. Cerita petualangan kali ini menggambarkan adanya rantai makanan yang masih terjaga di Satonda. Tak hanya burung gosong kaki merah, namun saya juga menemukan salah satu penghuni yang jadi santapan sanca. Yang kita mau melihat yang menggantung di atas, itu kelelawar. Kelelawar menghasilkan urin dalam jumlah tinggi. Bau amoniak yang menyengat adalah salah satu ciri khas sarang mereka. Semakin banyak kelelawar yang tinggal di sarang, bau amoniak semakin kuat. Wah ini benar-benar rumahnya kelelawar. Itu kelihatan banyak banget terbang di atas dan besar. Biasanya dia, yang ini harusnya tidur sih. Ini mungkin apa karena lagi terganggu atau gimana nih? Lagi terganggu ya, dia makanya langsung terbang berkeliaran di atas ini. Tapi nggak akan pergi jauh karena dia belum waktunya untuk pergi. Dia masih terbang di sekitaran rumahnya. Satonda, danau purba yang menyimpan rahasia menarik untuk dijelajahi. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa danau ini memiliki tingkat salinitas atau tingkat kadar garam yang jauh lebih tinggi daripada perairan laut di sekitarnya. Karena di sini kandungan basanya itu sangat tinggi, makanya jenis ikan yang ada di dalam sini juga nggak banyak, sedikit. Pernah ada yang mencoba untuk memancing ikan di sini, kemudian dimakan, itu pun rasanya nggak enak. Kondisi inilah yang dianggap memiliki kemiripan dengan kondisi laut zaman purba. Yang menarik dari danau ini adalah pohon yang terdapat di tepinya, pohon berbuah batu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana tradisi menggantung batu di pohon tepian danau bermula. Yang pasti, pengunjung bisa menggantungkan harapannya pada pohon tula atau Dacriotskostata ini. Ini seperti tempat wisata yang ada di Korea memang. Kalau di sana itu kan kunci-kunci gitu ya. Kalau ini batu. Saya tadi udah naruh harapan di sini. Semoga terkabul ya. Amin. Amin. Untuk mengobati rasa penasaran, saya bergegas melakukan trekking sepanjang lebih dari 1,5 km. 40 menit berlalu. Akhirnya, lelah saya terbayar kontan saat menikmati pemandangan Danau Satonda dari ketinggian. Saya bisa melihat dengan jelas, Danau Satonda terhampar tenang di tengah kaldera yang dikepung oleh hijau pepohonan. Jadi alasan kenapa Danau ini tuh airnya sangat asin, karena terlihat di sana ada air laut. Kejadian pada zaman dulu, Gunung Tambora meletus, lalu menimbulkan tsunami, jadi airnya tuh masuk ke kawah ini. Nah, jadinya airnya itu bercampur dengan air asin, kemudian terperangkap di dalam, bercampur lagi dengan batuan-batuan vulkanik ya Pak. Makanya rasanya tuh asin ke pahit. Berbeda dengan air laut. Saya tidak menyangka di Pulau Satonda ini, walaupun memiliki danau dengan kadar garam yang sangat tinggi, tetapi ekosistem di dalamnya itu masih sangat terjaga. Tapi bukan berarti kita bisa sembarangan melakukan perburuan liar di sini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualam.